Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi dengan saya Ed B. Marifan Akbar Mahasiswa S1 Apwaputur Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Erlangga Aku ini mahasiswa semester 4 Dan sedang mengambil matakuliah parasitologikan Kali ini, aku akan menjelaskan Apa situ matakuliah parasitologikan Dan aktivitas perkuliahan sebelum Dan sesudah pandemik COVID-19 2,000 years later Wait a minute Who are you? You guys, lasso Kita mula jika monitor Yo Belum aku menceritakan perjalananku Mengambil matakuliah parasitologikan Di semester 4 ini Aku akan menjelaskan definisi Apa itu parasitologi Dan apa itu parasitologikan Serta hubungan-hubungan parasit Dan kebadaan parasit diri Yuk guys, dengarkan baik-baik ya Parasitologi berasal dari kata parasit Yang berarti makan di meja orang lain Logi berarti ilmu Berarti parasitologi adalah ilmu Yang mempelajari tentang parasit Parasit sendiri adalah organisme kecil Yang hidup pada di dalam organisme lain Yang lebih besar untuk mendapatkan makanan Dilihat dari tipe hubungan parasit Antara dua organisme Dapat dibedakan menjadi dua Yang pertama parasitosis Yaitu hubungan antara dua organisme Yang menyebabkan kerugian pada yang lain Dan menimbulkan kejala sakit Sedangkan parasitiasis Hubungan yang menimbulkan kerugian Di antara salah satu organisme Tapi tidak menimbulkan kejala sakit Jadi parasitologi ikan Adalah ilmu yang mempelajari Hubungan antara ikan dengan parasit Nah, ikan sendiri Yang kupelajari di sini Ada ikan bersirip Dan krustasea Seperti kepiting Udang Di dalam buku ada sembilan tipe Namun aku akan menjelaskan hanya dua saja Yaitu ektoparasit dan endoparasit Ektoparasit Yaitu parasit yang hidup Di luar tubuh induk Inang Seperti ditemukan pada sirip Sisik Dan kulit Lalu Untuk endoparasit Ditemukan pada Organ dalam inang Seperti di dalam organ pencernaan Usus Lambung Dan lain sebagainya Total ada 25 parasit Yang saya pelajari Dalam praktikum parasitologi ikan Kita akan mengambil beberapa Contoh parasit ikan Seperti Saimotowa exiguwa Diplopatrum latum Dan ektopterus Multifilis Untuk Saimotowa ini Parasit ini Indoparasit Sama dengan Diplopatrum latum Yaitu cacing pita Ditemukan di dalam organ Tubuh inang Untuk redileksi Saimotowa exiguwa Ada di dalam mulut Dan menggantikan Organ lidah Sedangkan Di Diplopatrum latum Ditemukan Di dalam Usus Pada ikan Dalam Saluran pencernaan Nah sedangkan Ektopterus multifilis Merupakan Ektoparasit Yang ditemukan Di permukaan Kulit ikan Sisik Sirip Jadi di luar Ikan Di luar organ ikan Guys Selama pandemi ini Tugas praktikum Parasit Kita diberikan Tugas Buat video Dan juga poster Nah ini Poster-poster Yang pernah aku bikin Alhamdulillah Aku pernah Tidak bikin Poster Pop Lirnea Yeay Salah satu penyakit Yang sering menyerang ikan Baik di Aquarium Maupun kolam Adalah penyakit Parasiter Yang disebabkan oleh Golongan Protozoa Pada umumnya Penyakit ini Timbul pada Kualitas air Yang kurang baik Untuk hidupan ikan Akan tetapi Daya tahan ikan Atau imunitas Pada ikan Terhadap suatu penyakit Sangat berbeda-beda Saya lakuin dia Selamat menikmati Sekali saya Terima kasih Atas ilmunya Bapak ibu Dosen Parasitologi ikan Yang saya cintai Kurang lebihnya Mohon maaf Kami dari Angkatan 2018 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Teman-teman Bapak ibu dosen Jaga kesehatan Stay safe Goodbye